Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini Yaitu Surabaya Mind Management Channel Jumpa dengan saya Kusnul Armanto Dalam video ini kita akan bahas tentang Metode berpikir analisa bahasa Anda tentu penasaran dan ingin tahu lebih jauh Tentang metode berpikir analisa bahasa tersebut Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif Dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Setidaknya terdapat beberapa persoalan Yang dihadapi oleh para filsuf analitik Seperti apakah pertimbangan yang dapat dibuat Beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan Dari data rasa atau data pengalaman Apakah yang dimaksud dengan arti atau meaning Dan pembuktian kebenaran atau verification Bagaimana kita berusaha menjelaskan bahasa melalui analisa Apakah implikasi jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut Sejak berkembangnya di Yunani Pertalian antara filsafat Dan bahasa Sebenarnya telah menjadi perhatian para filsuf Mereka menggunakan analisa bahasa untuk mempertanyakan Dan mengetahui berbagai problematika filsafat Misalnya metafisika Atau hakikat ada Kewajiban Kewajiban Kebaikan Keadilan Dan Kebenaran Serta Har-har fundamental lainnya Para ahli sejarah menyebutnya sebagai filsafat analitik Yang kemudian terus berkembang di Inggris dan wilayah Eropa lainnya pada abad ke-20 Mereka menekankan pada kesimpulan Dengan mengatakan Bahwa kesimpulan yang telah terlebih dahulu dianalisa Akan lebih bermakna jika disampaikan Dalam upaya penyampaian Maka dibutuhkan bahasa Dan bahasa selalu terkait dengan menerangkan dan diterangkan Atau dikenal dengan filsafat analitik Secara etimologi Kata analitik berarti Investigatif Logis Mendalam Sistematis Tajam Dan tersusun Terdapat beberapa pengertian tentang filsafat analitik secara terminologi Di antaranya Bagaimana yang telah disampaikan oleh Rudolf Karnab Ia mendeminisikan filsafat analitik sebagai pengungkapan sistematis tentang struktur gramatika dan aturan-aturannya Atau sintak logik dari konsep dan bahasa formal Filsafat analitik didefinisikan sebagai suatu aliran dalam filsafat yang berpangkal pada lingkaran Wina Ia menolak setiap bentuk filsafat yang berbau metafisik Filsafat analitik berusaha menyamai ilmu Atau Ilmu alam empirik Sehingga kriteria yang berlaku dalam ilmu eksakta juga mesti dapat diterapkan pada filsafat Misalnya Dapat dibuktikan Istilah-istilah yang dipakai harus berarti tunggal dan menolak kemungkinan adanya analogi Di pelopori di Inggris dan Amerika Serikat pada abad ke-20 Filsafat analitik lebih fokus pada bahasa Dan berusaha menganalisa konsep, pernyataan, ungkapan kebahasaan, dan bentuk-bentuk logis lainnya untuk menemukan sesuatu yang cocok dengan fakta Atau makna yang disajikan Kontekstual linguistik dan non-linguistik nyata adalah hal yang pokok bagi filsafat analitik Dengan menggunakan analisa bahasa, filsafat analitik mencoba mengklarifikasi makna dari pernyataan dan konsep yang ada Sesungguhnya Perhatian yang diberikan oleh para filsafat terhadap bahasa Begitu besar Karena analisa bahasa akan memperjelas konsep-konsep filosofis Dan kenyataan-kenyataan lainnya yang menjadi persoalan filsafat Untuk mengatasi kekacauan bahasa, kekaburan makna dalam berbagai konsep filosofis Para tokoh filsafat, para tokoh filsafat analitika bahasa Malah sering terlihat mengikuti terapi analitik untuk memperbaiki bahasanya Dan menutupi kelemahan mereka Ludwig Wittgenstein yang hidup pada tahun 1889 hingga 1951 Masehi Dianggap tokoh paling berperan dan mendominasi dalam metode analika bahasa Ia menemukan bahwa filsafat menjadi membingungkan karena bahasanya yang membingungkan atau kacau Penuh dengan kekacauan Wittgenstein juga makin penasaran Akhirnya berpendapat bahwa orang tidak akan memahami ide kita Pertanyaan maupun pernyataan yang benar atau salah Bila disampaikan dengan bahasa yang sulit dipahami Metode analisa bahasa meminimalisir kerancuan makna kata dengan cara meneliti Agar dapat menemukan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, logis, dan meyakinkan Dengan cara menetapkan peraturan-peraturan masing-masing bahasa Wittgenstein juga berpendapat bahwa arti kata muncul dari pemakaiannya Sedangkan makna akan bergantung pada penggunaannya Dimana language game atau permainan bahasa akan menentukan arti kata dan seluruh permainan bahasa Filsafat analisis Wittgenstein adalah suatu karya yang inovatif Pemikirannya dipengaruhi oleh G.E. Moore, veteran Russell, dan sebagainya Karya Wittgenstein dibagi kepada dua periode Pertama, traktatus logico-philosophicus Dan kedua, philosophical investigation Yang memiliki perbedaan substansial Periode pertama, traktatus logico-philosophicus Mengguraikan logika bahasa Dimana dalam pandangan Wittgenstein Hakikat bahasa adalah gambaran logis realitas dunia Hakikat dunia merupakan keseluruhan kata-kata dan bukannya benda-benda Dunia-dunia dibagi berdasarkan fakta-fakta Ada pun fakta merupakan stage of affair Yaitu suatu keberadaan peristiwa Suatu bahasa itu disebut proposisi Ia bersifat kompleks Dimana proposisi Anatomis Membentuk proposisi yang kecil Totalitas proposisi harusnya Mampu memberikan gambaran realitas logis Dari dunia yang diwakilinya Wittgenstein Bila merujuk pada traktatus logico-philosophicus Atau periode pertamanya Mengatakan bahwa Sebuah fakta realitas dunia empiris Dipengaruhi oleh proposisi Wittgenstein meyakini Kalau ungkapan metafisis Tidak mencerminkan realitas fakta Sehingga Sama sekali tidak memiliki makna Ia juga menyebut perkara mistik Dalam hubungannya dengan ungkapan Tuhan Estetika dan etika Karena itu Paham Positivisme logis Sangat dipengaruhi oleh pemikiran Wittgenstein Pada periode pertama ini Teori gambar dan logika bahasa Yang digunakan sebagai dasar verifikasi ilmu pengetahuan Adalah Sumbang C. Wittgenstein Yang masih berpengaruh Hingga masa sekarang ini Tetapi Wittgenstein tidak lebih radikal dibandingkan dengan Positivisme logis Yang ingin menghilangkan metafisika Dalam periode kedua Yaitu Philosophical Investigation Wittgenstein Menentang terhadap apa yang telah diurahkan dalam traktatus itu Wittgenstein berpendapat bahwa Arti suatu pernyataan sangat bergantung pada permainan jenis bahasa tertentu Meaning is use Hal ini dikarenakan bahasa mempunyai banyak fungsi Kata-kata Bagaikan alat-alat Yang dipakai Dengan banyak cara Menurut Wittgenstein Perhatian harus dialihkan Dari bahasa logika Kepada pemakaian bahasa biasa Dengan statement ini Ia secara tidak langsung Telah membuka jalan Ke arah filsafat baru Yang berlainan dengan aliran Atau mislogis Dan positifisme logis Yaitu dengan menitik beratkan Pada penggunaan bahasa Atau ordinary language Salah satu temuan Wittgenstein yang sangat mengguncang dunia filsafat Adalah apa yang dinamakan dengan language game Atau permainan bahasa Terdapat banyak permainan bahasa yang sifatnya dinamis Dan tidak terbatas pada periode ini Dan digunakan dalam berbagai macam konteks kehidupan manusia Setiap konteks menggunakan satu bahasa tertentu Dengan aturan yang khas dan tidak sama dengan konteks lainnya Serta tentunya memiliki aturan sendiri-sendiri Tetapi masih dalam satu nilai Wittgenstein berpendapat Bahwa kata akan memiliki makna ketika digunakan dalam kalimat Makna kalimat akan tersirat dalam penggunaan bahasa Sementara makna bahasa akan bisa dimengerti setelah penggunaannya Dalam berbagai konteks kehidupan manusia Dalam hubungan ini Konteks penggunaan logika bahasa Sebagaimana terdapat dalam traktatus Adalah suatu permainan bahasa tersendiri Dalam pemikiran Wittgenstein Ia tidak lagi mendasarkan pada bahasa ideal dan logis Tetapi mengembangkan pemikiran Tentang pluralitas bahasa dalam kehidupan manusia Pemikiran Wittgenstein ini Akhirnya mempengaruhi aliran filsafat bahasa biasa Atau ordinary language philosophy Dan post-modernism Aliran filsafat ini akhirnya memiliki pemikiran filsafat Yang berbeda dan berkembang di Eropa Terutama di Inggris dan juga di Amerika Serikat Terima kasih Anda telah menonton video ini Silakan di tombol like, subscribe, share, atau comment Dengan subscribe channel ini Anda akan banyak memperoleh keuntungan Dan diantaranya Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal Saat kami mengupload video berikutnya Dan tentu saja video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda Dan orang-orang di sekitar Anda Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih